Intro Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Hari ini kita mendengarkan orang-orang Yahudi Yang meminta kepastian tentang jati diri Yesus Jika memang engkau Mesias Katakanlah terus terang kepada kami Jangan biarkan kami menunggu Itulah ungkapan mereka kepada Yesus Sikap mereka inilah yang dikecam oleh Yesus Sebagai tanda orang yang tidak percaya Oleh karena itu Yesus mengatakan Bahwa mereka yang tidak percaya itu Tidak masuk dalam kawanan para dombanya Kawanan domba yang dimiliki oleh Tuhan sendiri Ialah mereka yang percaya kepadanya Mereka yang mengenal suara Tuhan sendiri Dan Tuhan juga mengenal mereka Mereka ialah yang berani setia dan tekun mengikuti dia Walaupun mengikuti Tuhan adalah sesuatu yang berat Dan resikonya adalah nyawa Tetapi mereka mau setia dan tekun mengikuti Tuhan Karena percaya Saudara-saudariku yang terkasih Apa pesan Injil ini bagi kita? Injil ini diperdengarkan kembali kepada kita Supaya senantiasa kita ingat dan sadar Bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi umatnya Kita domba-dombanya Kita yang dipilih menjadi kawanan dombanya Kita diminta untuk senantiasa hidup di dalam dia Sehingga kita sungguh-sungguh mengenal dia Dan dia mengenal kita Domba-dombanya ialah mereka yang percaya Kehidupan iman kita Perjalanan iman kita Haruslah membuat kita semakin mengenal Tuhan sendiri Sebagai gembala domba Membuat kita semakin percaya kepada dia Dengan tetap percaya Kita berani menyerahkan diri Dan kita dikuatkan dalam perjalanan iman kita Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!